Buat para wanita yang pengen punya momongan, yuk hindari kebiasaan buruk ini karena bisa merusak rahim Anda. Yuk kita bahas kebiasaan apa saja yang bisa mengganggu kesehatan rahim. Hai Sobat Sehat, kembali bersama saya Dr. Grace di channel kesayangan kita Dr.24. Ingat untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Nah, buat para wanita yang pengen punya momongan, yuk hindari kebiasaan buruk ini karena bisa merusak rahim Anda. Yuk kita bahas kebiasaan apa saja yang bisa mengganggu kesehatan rahim. Tapi sebelumnya, nyalakan dulu ya bell notifikasinya agar Sobat Sehat tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Kebiasaan pertama yang harus Anda hindari adalah sering begadang. Secara umum, sering begadang bisa mengicu peningkatan berat badan baik pada pria maupun pada wanita. Kelebihan berat badan ini bisa mendatangkan masalah okulasi untuk wanita dan sperma yang tidak sehat begitu ya. Kebiasaan selanjutnya adalah konsumsi kafein yang berlebihan. Ayo, siapa yang hobi ngopi-ngopi? Minum segelas minuman yang mengandung kafein seperti kopi atau teh mungkin tidak akan membahayakan kesuburan. Namun, beberapa penelitian menemukan bahwa konsumsi kafein lebih dari 300 mg per hari bisa sedikit menurunkan kesuburan dan meningkatkan resiko keguguran. Turin berolahraga memang baik untuk kesehatan tubuh. Olahraga teratur juga bisa membantu menjaga kesuburan. Tapi jangan sampai berlebihan ya Sobat Sehat. Olahraga berlebihan justru bisa mengganggu kesuburan baik untuk wanita ataupun pria. Kebiasaan selanjutnya yang harus Anda indari adalah terlalu banyak makan junk food atau makanan cepat saji. Makanan ini jika dikonsumsi secara berlebihan bisa meningkatkan berat badan Anda dan kadar gula dalam darah. Jika kadar gula tidak terkontrol maka bisa berdampak buruk terhadap kesuburan. Kebiasaan-kebiasaan lain seperti merokok dan mengkonsumsi alkohol berlebihan juga sebaiknya mulai Sobat Sehat tinggalkan ya. Karena kebiasaan ini bisa menyebabkan ketidaksuburan serta masalah pada organ-organ reproduksi Anda. Dan yang terakhir adalah melakukan seks bebas. Kebiasaan ini bisa menyebabkan penyakit menuar seksual yang bisa memicu ketidaksuburan dan menyebabkan rahim menjadi rusak. Misalnya seperti penyakit klamidia dan gonore yang menyebabkan radang panggul dan menyebabkan ketidaksuburan akibat saluran indung telur yang tertutup. Yuk kita tinggalkan kebiasaan kebiasaan tersebut untuk hidup lebih sehat. Demikian informasi kesehatan kali ini. Simak tips kesehatan lainnya hanya di Dokter24. Salam Sehat! Terima kasih telah menonton!